Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linokuni, dan lain-lain. Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa. Di sini kayak aku pengen top up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa. Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian. Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming. Dan hari ini kita kembali lagi di game memori PGA NFT dan juga play to earn, yaitu Nikro. Dan seperti biasa, Nikro baru saja selesai melakukan tahap maintenance dan sudah pasti ada update-update terbaru di gamenya. Dan mari kita bahas, ya enggak. Dan kita mulai di sini, di webnya, kita lihat ada apa saja. Sudah pasti ada event check-in. Kalau event menarik buat F2P juga ada sekarang untuk eventnya. Untuk lumayan lah ya, daripada enggak ada sama sekali. Oke, kita mulai dari event check-innya dulu. Di sini event check-innya itu sudah ada event check-in yang lumayan lah. Untuk reward-reward, apa namanya tuh, tambahannya. Dimulai dari gaca-gacaan dan lain-lain. Kita langsung ke in-game-nya, kita cek. Seperti biasa ya, enggak. Di sini untuk dapat, ada dapat kostum nih. Buat apa nih buat ngewarnain ya, ngewarnain kostum. Dan kalau kalian mau beli bikini cok, jangan lupa coy. Lumayan nih, bikininnya menambah chance birahi meningkat loh. Karena kostum bikini cakep sih. Emang cakep. Aku akui kostum bikini cakep. Tapi sayang statusnya itu aja. Yang cuma nambahin PVE ACC 5. Dikarenakan memang untuk dari kita beli kostumnya, kita juga sekalian dapat weapon-nya juga. Tapi weapon-nya ini enggak ada opsi. Eh bukan opsi. Tapi status yang in-slotnya enggak ada. Jadi emang cocok lah ya buat kalian yang untuk main pakai seru tangan. Karena emang bisa dibugilin enggak. Maksudnya kayak gini sih. Cuma yang cocok kan bisa liat. Kapan lagi ya enggak? Kalian bisa melihat char kalian gitu ya kan. Menggunakan BH dan cancut doang. Dan yang main char cowok. Astaga apa yang kalian mau lihat gitu ya. Char cowok kayak gini kan. Dihilangin kayak gini. Cuma kena pentil doang. Masa kalian seneng lihat char kalian pakai pentilan kayak gini? Enggak kali lah. Mana patah nih enggak ngelihat char pentilan kayak gitu. Kalian main game MMORPG Korea tapi main char cowok. Astaga itu kesalahan terbesar anjing ya enggak. Sudah lanjut kita ke event selanjutnya gitu. Kasian aku enggak. Ngapain kalian? Aku masih gak main speaker ya enggak. Kenapa kalian main game MMORPG Korea tuh? Mainnya itu main game. Apa? Main char cowok gitu ya enggak. Apa yang mau dilihat gitu? Enggak ada enak-enaknya gitu. Oke kita lanjut ke event selanjutnya ya enggak. Dimulai dari event komplit ya biasa nih. Event-event disuruh ngebunuh monster dan lain-lain. Mulai dari ngebunuh kayak monster di... Trace ya enggak? 2000 biji. Eh 10.000 biji nih. 10.000 biji. BF 10.000 biji. Nanti hasil dia reward finalnya dapat Morion 10. Lumayan. Lalu ini event spend diamond. Event spend diamond ini enggak worth it sih. Aku udah nyoba. Enggak-enggak worth it. Ini dapat third advance support pace ya. Nanti aku jelasin di in-game-nya. Ini enggak worth it sih sebenernya. Lalu untuk ini juga. Apa namanya? Event disuruh crafting ya. Crafting artisan. Aircraft tool book ini yang untuk gacha dapetin ungu. Tapi 10 kali. Enggak. Enggak relate buat kita para free player. Enggak relate. Tapi lumayan sih rewardnya dapat piece of scale. Dan juga untuk reward akhirnya dapat haswa ya. Dapat haswa sebiji. Lalu disini juga ada event disuruh bunuh monster lagi kayak biasa. Ini dapet a seal of expense. Ini lumayan nih buat kalian buat-buat kalian atau enggak. Cacar sub kalian yang belum ganti job. Ini cocok banget dikerjain ya enggak. Dikenakan dapat haswa juga satu. Dan kita langsung ke gamenya juga. Nah. Disini untuk di game. Nah ini event spend diamond-nya ya. Ini dianya. Spending diamond-nya dapetnya itu kayak 2, 4, 10, 30, 40, 80, dan 120. Enggaknya kita mesti dapetin sekitaran yang worth it-nya. Sebenernya ini worth it sih kalau kalian nge-spend. Tapi nge-spend-nya 30 ribu diamond. Dapet reward yang di-internya itu kayak enggak sebanding aja. Karena emang harga haswa kan kalau anggap aja harga haswa-haswa itu di market 2 ribu. Kita beli 5 aja ada 10 ribu. Sedangkan untuk kayak kita ngebakar diamond. Itu disini eventnya enggak. Ini bisa ngambil 5 biji. Tetapi sebijinya 40. Ini kurang worth it nih. Enggak apa? Enggak sebanding aja. Mendingan beli di market aja langsung menurutkan. 30 ribu diamond. Dapet berapa banyak gitu. Sudah lumayan banyak dapetnya kan. Daripada cuma buat ngerjain kini doang. Tetapi emang dari shop-nya juga disini ada dapet juga yang ininya. Tentang spend piece-nya juga. Tapi tetap kayak enggak worth it aja gitu. Gimana untuk kayak ngebakar diamond-nya tuh kita disuruh ngebeli ini. Udah nyobain tadi kan ngebeli item-item di market. Enggak apa? Enggak nambah spending-nya. Jadi emang disuruh ngebakarnya tuh ke shop. Eh, enggak cocok sih. Enggak, enggak, enggak. Enggak cocok. Kita cek kedua ya enggak next event-nya yang tadi yang disuruh crafting. Apa namanya artisan. Artisan tolbook tuh yang ini coy. Artisan tuh yang... Mana sih glider? Nah ini. Mitikulusnya dari mana kan? Bisa aja cinta-cinta dikit. Tapi emang enggak begitu worth it dikerjain aja. Tama Morion juga lagi mahal. Enggak, enggak. Skip aja sih. Itu bukan event khusus buat kita. Yang dimana player-nya masih mendang-mending, mendang-mending kan. Lalu ini yang buat ngekill monster ini worth it dikerjain. Wajib ya enggak. Karena emang dapet haswa satu. Ini oke banget. Lalu dapet juga disini ada... Ini yang bunuh monster juga. Dapet Morion nanti bond 10. Ini oke. Misalnya event-event masih event-event yang belakangan. Yang kemarin. Oke kita cek lagi ke webnya. Disini ada event juga summer hunting. Dimana summer hunting ini... Kita tuh bakal bisa nukerin reward. Nukerin item drop-an. Yaitu namanya snack-nya. Snack ini. Dimana disini... Tetapi NPC-nya keluar pada tanggal 19 Juli ini. Jadi sekarang tanggal 16 kan? Belum ada. Jadi kita cari aja drop-an monster. Drop-an kayak gini yang dari monster ya. Kalau kemarin kan drop-annya cuma di... Avelius dikasih tau. Ternyata disini... Avelius, Tronetel, Masata XKF, enggak BF. Semuanya drop gitu. Jadi mesti nunggu tanggal 19 aja dulu. Kumpulin aja bahannya. Dan reward-nya ini oke banget. Dimulai dari kita... Ini sih yang diambil duluan. Ini gacha nih. Siapa tau yang enggak ada pelajen. Siapa tau. Siapa tau yang ada pelajen kan. Dan ini bisa diambil cuma sekali... Per server. Jadi cuma sekali doang. Ini. Ini. Ini untuk... Scroll Arkana. Berarti event 2 minggu ya. Berarti kita bisa ngambil... Ngambil scrollnya tuh 2-3 sih. Biasanya sih. 2-3. Jadi lumayan dapet scroll. Menghemat apa? Menghemat Papyrus juga. Lalu dapet Piece of Sky. Ini lumayan juga. Ya ambil-ambil aja sih. Soalnya udah pasti... Ice Snake-nya nih... Banyak dapetnya nanti. Dari kita AFK gitu. Ini harusnya lumayan banyak dapetnya. Ada Metikulus. Prozentier. Papyrus. Higer Seal. Ini Higer Seal ini wajib diambil. Ya Higer Seal nabat 3 kan. Ya buat nyanyi-nyanyi job 3. Dikarenakan job 3 tuh mehel. Buat player-player mendang-mending-mending. Berapa job 3 tuh ya? 15 juta ya? Hah? 15 juta. Mendingan beli HP ya. Bisa beli 10 biji. Bisa beli 5 biji. 5 biji kan. Tambah cari NFT berapa biji. Wah! Udah ngeladang. Dan juga ada juga satu event yang paling dinanati buat free player. Ini bagus di eventnya. Ada dungeon event. Gimana untuk dapetin Higer Seal Advance Bone-nya gitu. Naik ya. Ini buat F2P cocok banget. Di Kev 789 nih. Cocok lah ya. Ya lumayan lah kita gebuk-gebuk gitu. Jangan-jangan marah. Jangan marah-marah. Nanti pasti marah-marah. Wah eventnya itu buat apa namanya. Buat apa-apa ya. Car-car yang spend dana lain gitu ya. Kami F2P dimana sih nih. Kucolok mata kalian ya. Yang ngomong kayak gitu. Ini buat F2P apa kurangnya gitu kan. Emang gak ada bersyukur gak. Kucek-kek juga nanti nama-lama. Masih ada yang ngomel-ngomel kayak gitu kan. Wah event dungeonnya itu buat apa. Sultan-sultan. Ya ini kan F2P-nya masih ada gitu. Kecuali emang gak ada lagi buat event F2P-nya baru. Ngomel. Ini event F2P-nya masih ada juga. Masih ngomel-ngomel. Astaga. Aku marah-marah mulu. Gak boleh marah-marah dari tinggi. Ntar kan. Lalu apa lagi. Ini udah semua ya. Dari event tadi udah. Itu udah gitu. Nah udah lah. Itu doang. Lalu untuk reward yang dapet hashtagnya ini kan. Nah ini. Cepet juga sih dropannya. Ini ada 225. Ah dikaren 20-nya dia dari event. Udah drop 5. Sehari ini harusnya lumayan banyak dropnya. Itu aja. Jadi event check-innya udah. Oh sama itu. Ada update tambahan untuk itunya. Itu logo Guil. Logo Guil. Logo Guil kan tambahan kan. Namanya. Ini teman logo Guil di bawah. Nah disini di webnya udah didahsin juga sih. Apa aja logo Guil yang update kan. Ini khusus bikini tadi ya. Buat kalian yang pakai cap cowok. Pakai bikini. Ngapain ya. Ini sih logo-logo Guilnya. Jadi kalau kalian pengen. Ya logo-logo baru. Mau nggak. Lumayan. Yang lagi birahi. Tertolong. Lumayan nih. Apa namanya. Habiskan diamond kalian. Hingga untuk membeli. Ya. 8.000 diamond lah. Dapet coy. 8.000 diamond tuh dapet sih. Ini sih. Masa nggak mau. Kan bisa dibugilin. Ahai. 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 Gitu. 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 Oke lah guys. Mungkin aku sekian untuk hari ini. So thank you semua yang udah nonton. Mohon maaf silah kata. Kita ketemu lagi nanti di next video. And bye-bye guys. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.